What's up school fans, welcome Gorky Padilla Happy Sunday semuanya Semoga semuanya sehat-sehat Dan juga sedang menghabiskan waktunya Bersama orang tercinta di rumah sekarang ini Dan hari ini Gue akan membuat video yang udah ditunggu-tunggu Dan sudah ditagi-tagi tampaknya sama banyak orang Jadi kalo gak di time out Di live chat, kok mana nih Prediksi sama preview peta kekuatannya PON, apa untuk kompetisi PON 5 on 5 Hari ini Gue kasih langsung, tapi jujur Gue gak hafal semua pemain Yang kita tau ini kan pandemi ya Jadi kita gak tau bagaimana pemain-pemain ini Latihannya setahun terakhir ini Jadi sebenernya akan banyak elemen surprise-nya sih Nanti di PON Papua ini Tapi sebelum itu, cerita sedikit lah gue ya Untuk ke PON Papua ini jelas Gue pulang kemarin ini dari Seattle Z, nyampe karantina Abis itu bingung Peduli lindungi harus pake Sertifikat Vaksin Indonesia Sertifikat Vaksin Amerika sebenernya bisa Cuma itu kayaknya harus lama ya Prosesnya, harus diverifikasi dulu Maka ke Menkes Itu kayak mungkin bisa sebulan Atau mungkin bisa lebih dari sebulan Jadi gue akhirnya Kemarin itu draftar Kemarin daftar Kemarin itu daftar sebenernya kan Di Carrefour Lebak Bulus Jam 1 Nyampe jam 12 Jam 12 udah nyampe Ternyata antriannya masih antriin jam 10 Terus gue nunggu 2 jam setengah tuh Pas gue habis nunggu 2 jam setengah Disuruh pulang aja sama orangnya Karena vaksinnya habis Jadi itu drama kemarin Yang ada di Discord members Semua udah tau kecemasan gue Gue takut gak bisa dapet vaksin Karena kalau gak bisa dapet vaksin Gak bisa dapet sertifikatnya Gue gak akan bisa terbang ke Papua Karena kalau terbang itu sekarang Butuh peduli lindungi Tapi untungnya pagi ini Orangnya setelah gue tadi mau marah-marah Pagi-pagi karena disuruh ngantri ulang Untungnya orangnya sadar diri bilang Bahwa oh iya ya Bahwa yang kemarin itu banyak Kayaknya gak jadi ya Jadi akhirnya dikasih antren khusus Tadi gue nomor 20 Akhirnya tadi ngantrinya gak terlalu lama Dan kita dapatkan Sertifikat Vaksin Indonesia Jadi gue udah bisa ke mall juga nih Udah bisa scan Tentu lindungi Tapi yang pasti semoga aja Udah gak ada drama lagi sih setelah ini Dan gue lumayan kaget Beberapa hari terakhir ini Bewal terima DM Comment juga Dan juga di live chat Nanyain kok Roki akan ke Timika gak ya Gue perasaan kayaknya udah Hyping banget nih Gue udah ngepost di IG Ngepost di Time Out Selalu ngomong Kalau gue akan ke Timika Tapi gue akan pergi ke Timika Tanggal hari Selasa Hari Selasa jam setengah 3 pagi Naik Batik Air Gue akan transit dulu di Makassar And then after that Langsung ke Mimika I'm super excited though Kita tau nih hype-nya untuk PON Tinggi banget Jadi Kangen sih bikin halis di Indonesia Kemarin kan kalian udah liat juga Sedikit halis dari latihnya Tim DKI Jakarta Itu pun juga langsung rame Yang nonton Langsung 20 ribu Baru sehari di upload So Better get ready guys Get ready for the next 2 weeks Semoga internetnya cepet Gue sih main udah liat Boundville upload video vlog ya Berarti wifi-nya not bad lah Buat upload video disana So Kami excited men Gue belum tau sih Apakah gue akan videoin Setiap pertandingan atau tidak Gue gak even tau Satu hari berapa game Kalau satu hari 5 game Gue akan mencret banget pasti Tapi Semoga sih 3 game Atau 4 game sih Jadi itu kayaknya lebih oke Dan mungkin gue akan ada Ambil ya Mungkin game-nya gak gitu seru Mungkin gue akan break Satu game Untuk mungkin nyicil editan Ataupun juga just having a break Karena akan cape banget sih Kalau gue ngerekam semuanya Untuk streaming Kemarin balik balik nanya Tentang streaming Kok streaming gimana? Di youtube channelnya PapuaXX Itu ada tuh Papua Berarti pon Papua 20 nih ya Itu ada Untuk streamingnya Tapi gue gak yakin Setiap pertandingan nanti akan disiarkan Tapi kalian bisa coba aja Siapa tau kalian beruntung Dan bisa menonton live streamnya Basket Karena kemarin Futsal udah disiarin Dan katanya futsalnya tuh Ramenya Rame banget Dan Basket Akan mulai tanggal 29 September Nanti gue gak tau jamnya jam berapa Karena gue belum pegang jadwalnya Ya Jujur Gue gak hafal juga Semua kekuatan tim ini Itu kenapa gue main Agak gak mau bikin Sebenernya Tentang prediksi dan preview ini Karena gak akan fair Gue kasih assessmentnya Karena kan udah Satu tahun setengah terakhir ini Kita cuma nonton Yang anak-anak Indonesia Patriots doang Kita gak nonton Anak-anak yang lainnya Gue pun juga udah lama Gak ngeliput Di Indonesia Gue gak even tau Nama-namanya Banyak pemain Yang akan main di Pond Pua Puan Nantinya Tapi Gue akan mencoba Untuk memberikan My best Judgment untuk kalian Serta Ya kita ngobrol-ngobrolin lah Pond Papua Gue yakin pun juga kalian Pasti punya informasi Lebih daripada gue Siapa tau kalian juga bisa tinggalkan Di comment section di bawah Kira-kira pemain mana nih Gue harus nonton Yang akan under the radar Ataupun yang akan surprise siapa Kalian bisa tulis semua nanti Di comment section di bawah Kalau gitu Kita akan mulai dari putri dulu ya Putri grup X Wah ini grup X Gila sih Ada Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Dan juga Bali Ini 4-4 nya Bisa juara sih Menurut gue Kenapa sih Harus dijadiin Satu grup semua Why? Ini gue penasaran sih Cara pembagian grupnya Gimana sih Oh iya sebelum gue lupa Sistem kompetisi Setau gue Abis grup Itu semifinal Langsung final Jadi Gue gak tau ini berlaku Untuk putra-putri Atau gimana Tapi setau gue sih Kemarin pas gue nanya-nanya Memang Bang Jali Asisten pelatih dari tim DKI Itu adalah Semifinal Abis itu final Jadi cuma setiap grup Diambil 2 doang Nah Balik lagi ke grup putri X Jawa Tengah dulu deh Jawa Tengah Wih ada Audi nih Semua Apakah pengen Gue videoin Audi yang banyak Gue yakin fansnya Audi Banyak banget Disini Audi kemarin juga Udah ngabarin gue sih Dia nanya gue Gue juga kaget Menin dia tiba-tiba DM gue Nanyain gue pergi atau enggak Ya excited banget sih Untuk nonton Jawa Tengah Audi pasti akan jadi jagoannya Juga bersama Tari Wah Tari sih gokil Tari main di pun Bisa 25 poin 28 poin Menurut gue sih Jadi Jawa Tengah Gue yang lainnya Belum begitu kenal Pemain-pemainnya Tapi menurut gue Starnya mereka Harusnya sih Tari sama Audi Maaf Kalau ada starnya yang lain Mungkin ada yang lain Gue enggak tahu Tapi Itu adalah kekuatannya Dari Jawa Tengah Sekarang kita pindah ke Jawa Barat Jawa Barat juga ada Beberapa pemain Timnas Yang pertama ada Clarita Clarita dulu sempet main Asian Games ya Lalu juga ada Denise Denise ini GMC Cerebon Dia juga main Timnas 3x3 And of course Namira MBP DBL Gue excited Nonton Namira Karena Namira itu Permainannya eksplosif banget Dia dribbling kiri Kanan itu Bagus sih menurut gue Dan dia adalah guard Yang menurut gue Sangat exciting banget Untuk ditonton Dari cara dia layup Aja Menurut gue Udah beda sih Sama yang lain Jadi gue Kesanapun Nonton Jawa Barat Excitednya nonton Namira sih And of course Ada Nikita Josephine Wah Nikita Udah private belum nih Sama Abraham Damar Mungkin Kita akan lihat nih Hasil latihannya Nikita sama Abraham Mungkin selama Dua tahun terakhir Tapi kita tau Memang Nikita juga dulu Sempet cedera ya Wala AC L ya deh cedera ya So She probably gonna be A different player Tapi Three point nya dia Masih bagus Gue yakin sih Dan terakhir ada Husna Husna adalah Big nya ya Big nya untuk Tim Jawa Barat So Jawa Barat They are stack Man They are stack Dan Gue terakhir Tonton Jawa Barat Tonton Jawa Timur Yang seru ya Yang di Jets itu Itu prapon bukan I think that was prapon Dan of course Satu grup lagi Sama Jawa Timur Jawa Timur Gue cuma tau Tiga sebenernya Cuma tau Ais Christine Cundawan Sama Adelaide Yang lainnya Gue sering liat Mukanya Cuma gue sorry banget Gue gak hafal Nama-namanya Tapi gue tau Ada guard nya satu Poin guard nya Kalau gak lah Nomor tujuh Nomor sembilan Itu juga jago sih Untuk Jatim Dan menurut gue Tim ini stack banget Lo punya dua pemain Putri terbaik Gue bilang Gue mau ngomong adalah Lady sama Christine Itu dua Pemain putri Terbaik Yang akan main Di Pond Papua That's my hot take Karena menurut gue Christine Man She can drop 30 Anytime Man That girl is crazy That girl is just A walking bucket Si Christine ini Menurut gue Lo mau gimana Mau lo di 3 point Atau lo mau di drive Apas itu dia ngespin Ditembak Fade away Man You can't have it your way bro Christine sih gila sih Tapi gue Juga udah lama Gak liat Christine tanning So I'm curious Dia masih sejago apa Sekarang ini And of course Lady Adalah point guard Masa depan Untuk tim nasional Indonesia kita Dia menjadi pemain termuda juga Yang main di Asian Games Waktu itu Lady juga Jangan kaget Kalau dia bisa nyetak 15 Sampai 20 point juga ya Nanti ya Dia gue yakin juga Permainannya akan semakin jago juga Sekarang ini And terakhir ada Ice Ice adalah Miss Sama juga She can do whatever she wants On the court Dia tinggi Tingginya 1-7-8 Nah ada kali gue rasa ya Ice And of course Dia waktu di DBL Cam dulu Mau dijadikan point guard Jadi jangan kaget nanti Kalau dia sama Lady Itu bisa ganti-gantiin Bobolanya Untuk jatim nantinya Jadi Ice juga Mid range-nya Mid range-nya juga bagus Jadi Ini adalah kekuatan dari Jawa Timur Nah Di grup X ini Gue kemarin ada pelatih basket satu Di Jakarta yang bilang bahwa Watch out for Bali Watch out for Bali girls Bali girls Gue cuma taunya Ayu sama Dita Pramesti dong Ayu of course Double-double machine Pemain Timnas juga 3x3 Man Ayu I'm looking forward to see her get like 20 points 15 rebounds Every game nantinya Ayu gonna be dominant banget sih Untuk Bali nantinya And of course Dita Pramesti Dita DBL All Star I think she's DBL All Star Dita itu shooter ya Kayaknya sih inget gue ya Gue juga udah lama Dia main di Esa Unggul juga Nah gue udah lama sih Gue agak-gak Gue inget tapi agak-gak lupa juga Permainannya Dita And yang lain gue gak tau Anak Bali lain Kasih tau gue Anak Bali siapa lagi yang jauh Karena kemarin ada pelatih basket bilang Bali gonna go to the finals Wow Gue bilang hot things banget Bali akan ke final Gokil sih pelatih itu ngomong itu So itu dari grup Dari grup X Dari grup X kalo gue Prediksinya adalah Jawa Timur of course Itu yang gue akan ambil I think Gue gak tau kekuatannya Bali Seperti-ti-tiin gue jadi mikirnya Jawa Barat men Jawa Barat juga stack banget Nikita Clarita Namira Husna Deniz I think They got what it takes To go to the next round Jadi itu adalah dua prediksi gue Untuk grup X Karena pindah ke grup Y Grup Y praktis Ada tuan rumah Papua Jambi batal katanya Jambi batal katanya Tapi untuk datang Sulawesi Selatan Dan juga DKI Jakarta Jambi sayang banget gak jadi datang Kalau itu timnya lumayan bagus Ada CO juga disana CO adalah salah satu pemain Yang menurut gue juga Bagus sih Di basket putri kita Nah Papua I have no idea who's playing Sulawesi Selatan I have no idea who's playing Tapi pasti Papua akan punya Sedikit advantage Karena mereka akan jadi tuan rumah Kalau lihat kemarin dari futsal itu Kalau tuan rumah main Itu rame nya Rame banget Jadi gue akan skip Untuk Papua dan Sulawesi Selatan Kita langsung ke DKI Jakarta DKI Jakarta Tim CW nya juga stack juga Banyak anak esak unggul And of course Jagoan kita semua Dari SMA Negeri 28 Sekarang di sekolah Dia kampusnya dimana Di UI bukan ya Kayaknya UI deh Sofia Rebecca MVP juga Waktu itu di DBL Jakarta Sofia Gue penasaran sih Dia sekarang si jago apa sih Cause I know She was killing it Di DBL waktu itu Dia pemain dengan Visi yang pinter banget Bisa nembak juga It was too easy It was too easy for Let's say that way Too easy for Di DBL So ini adalah Pertama kalinya gue akan Ngeliat dia di kompetisi yang Selevel semua sama dia Jadi gue pengen liat Dia bisa seberapa bagusnya Tapi seinget gue Waktu dia main 3x3 Timnas juga Waktu itu piala dunia She was like Pretty good She was playing pretty good Dan of course ada Angie 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 is crazy good too Angie is dangerous Dia Foodworknya bagus And she can shoot it From 3 And sama Angie was too easy For her too In high school Dia dominan banget Dia kayak Di high school Mungkin nyataknya 26 point 28 point Just too easy Jadi sekarang ini Saatnya untuk Angie sama Sophie Untuk memperlihatkan Apakah mereka bisa main Atau tidak Di level berikutnya ini And of course Masih ada Valerie Point guard Dari Esanggul right Yeah She's from Esanggul I think Cepet banget juga Permainannya dia And pengalaman Valerie Pengalaman banget sih Dia udah gue sering banget Liat main dimana-mana Kayaknya ada selalu And of course Leonita Shooternya Untuk tim DKI Jakarta Dan yang lain Sebenernya gue Agak familiar sih Namanya Cuma gue gak berani Ngomongin Karena gue juga Agak lupa Dengan mereka But dari grup Y ini Of course DKI akan lolos Automatically Tapi yang satu lagi Gue gak tau Yang antara Papua Atau selawasi selatan Jadi gue milih Papuai kali ya Because they have Home court advantage Jadi DKI dan Papua Untuk grup Y Putri Oke Untuk Putri Semifinal Gue gak tau sistemnya gimana Tapi kalo gue sih Prediksinya di final itu Untuk Putri adalah Jawa Timur Dan DKI Jakarta Kalo gue Prediksinya itu sih Dan gue pilihnya adalah Jawa Timur Untuk jadi juara PON di bagian Putri Oke Sekarang kita pindah ke Putra Oke Here we go Putra Grup A Jawa Barat Jawa Tengah Banten Kalsel Dan juga DKI Jakarta Remember guys Ini dia ambil dua Dia ambil dua This is crazy man Jawa Barat Jawa Tengah Banten Kalsel DKI Jakarta Everybody Menurut gue Selain Kalsel sama Banten ya Selain Kalsel sama Banten Jawa Barat Jawa Tengah sama EJKI Susah banget itu Lo gak bisa tebak sih Udah tergantung aja Hari itu yang mainnya bagus Siapa deh Untuk bisa saling mengalahkan Oke Banten dulu lah kita bahas Agassi ternyata Berangkat Agassi Mungkin gue sempet DM dia Gue tanya Eh gue sempet telepon dia Lo berangkat gak nih Dia bilang dia belum tau Tapi akhirnya dia berangkat Men udah instastory juga Udah nyampe disana Dia hari ini pun juga Tadi udah DM gue Nanya udah siap belum Kau ke Papua Gue bilang udah siap banget Gue udah gak sabar Gue nyampe sana Banten Everything gonna go through Agassi men Jujur gue cuma tau Mungkin Mario Kali satu lagi Mario itu penghalang men Di SPH Waktu itu Eh sorry bukan SPH Di UPH College Let me rephrase that Selain itu gue gak kenal Nama-nama pemainnya Dan gue belum ngikutin Mereka juga ya Dari video-video Highlights Prapo apa Uji coba kemarin ini Tapi yang pasti Agassi Hot takes Ada satu game Yang Agassi Akan 40 poin Man just give the ball to that Man Yo Just let him do his thing Yang lain Screen Shooternya Mungkin di corner Siap-siap aja Kalau Agassi kick out Kalau Agassi di double team Big mannya Rebound I think that's the strategy Pick and roll aja The whole game Just pick and roll With Agassi Biar dia aja yang create Menurut gue sih That's the best strategy Untuk Banten The whole competition Oke Calsel sekarang Kita ke Calsel Gue Jujur gak tau Calsel kenapa Gak ada Arigi Baru-baru yang nanyain gue Kok kenapa Arigi gak main di pawn Kok gak salah Mungkin ada peraturan kali Dulu mungkin Arigi masih muda Terlalu muda kali Untuk try out Untuk pawn Jadi But I don't know The real reasoning Calsel ini timnya Zara Tapi gue Jujur gak tau sama sekali Siapa pemainnya ini Nama-namanya Cuma kemarin ada yang nge-tag gue Temennya Tovan Mahendra Wah Tovan Mahendra Kayaknya udah siap nih Untuk masuk ke channel gue Jadi semoga Tovan Pas main gue rekam Bisa 20 point Game pertama Loan-nya DKI Tapi langsung Setau gue DKI akan kita mau Calsel Di hari pertama Kemarin itu Kalau gue pas lagi ngomong Coach Tondi Itu adalah jadwalnya So Calsel First game You all got a tough test You all got a tough test Again DKI Jakarta Karena kita akan pindah ke Jawa Tengah Jawa Tengah ini banyak banget pemain IBLnya Mereka stopping five-nya Pasti IBL semua Kita bisa ngomong ada Tivan Ada Habib Ada Lord Ryan Samuel Devin Ramdan Dan juga ada Mario Davidson Jawa Tengah Banyak orang yang bilang Mereka gak terlalu impressed banget Dengan uji cobanya mereka But like I said Nanti kita harus liatnya di pawn Tiba-tiba nanti di pawnnya jago semua But Jawa Tengah of course Stack banget ya Dengan ada Lord Ryan Kita tau sekarang itu Minim banget ya Untuk cari seorang big man Untuk defense Untuk rebound Untuk hustle Energinya juga Dan kita tau Kemain Lord Brian Mainnya cukup bagus ya Di kompetisi IBL Di bubble And banyak banget Mereka ngincar Lord Brian Sekarang ini Jadi gue rasa dia akan punya Motivasi Untuk bermain bagus disana Untuk menjual dirinya dia Ke klub-klub Kalau dia main yang bagus disana kan Gaji pasti bisa naik Musim depan Lalu ada Tivan Tivan juga dengan tim barunya Hang Tuah Menurut gue Tivan juga punya Banyak pembuktian juga Setelah Menurut gue Dia season alu Mungkin banyak cedera juga Kali ya di BPJ Dia gak terlalu keliatan banget Yang lebih keliatan Mendingnya adalah Samuel Devin But Tivan Lo mau ngomong apa tentang dia Menurut gue Dia juga tetap masih Poin guard Yang tenang Passing-passingnya juga bagus Coach David Singleton Suka banget Sama permainannya Tivan So Expecting A big Performance dari Tivan Selama Puan nanti And of course Samuel Devin Just This kid man This kid is unbelievable He is clutch Pokoknya ntar kalo jateng Poinnya ataupun juga Game-nya lagi ketat banget Just give the ball To Samuel Devin man And he will deliver And of course Ada Habib Kita gak boleh lupa dengan Habib West Bandit solo Dia juga gila yang main Waktu lagi IBL playoff Dia juga salah satu pemain kuncinya Kemain ini Untuk bisa membawa West Bandit keempat besar Habib sih Three point-nya Dia juga orangnya pintar juga Mainnya di lapangan Jadi Yeah experience Setelah main main di Playoff itu Menurut gue akan membantu Habib nantinya di pon Jadi Jawa Tengah They are strong And next ada Jawa Barat Apakah Jawa Barat bisa teripit Wah gila sih Kalo Jawa Barat bisa teripit sih Gokil sih Ada Yuda Firdan Ada Rizky Ada Yonatan Dan juga ada Sultan Ini adalah pemain-pemain Utamanya mereka Gue paling pertasaran Jelas sama Firdan Firdan abis injury Abis operasi Kembali ini Dia setelah satu tahun Kali ya Offback Nga main basket Penasaran sih Firdan Sejauh apaan Ini kok halang Mungkin operasi keduanya Jadi udah Two major surgeries Untuk si Firdan ini Firdan gila sih dulu Waktu lagi Liga mahasiswa Final Lawan UPH Itu sih Men That man was Unstoppable Men Gila Ngedrive bisa Passing-nya juga Oke banget Three point juga bisa So Kalau Firdan ini bisa fit And he is in shape Dan juga ritme permainannya bagus Jawabannya gak biskai Man Because Ada counterpart Sorry Ada running mate-nya dia Running mate-nya adalah Yuda Saputra And Yuda of course Salah satu pemain yang Paling hype banget Saat ini di Indonesia Untuk di kalangan umurnya dia Yuda Gue juga udah gak asal ngomong Yuda kalau main sama Coach Ricky Sama Firdan Sih juga gak ada takutnya Mas sekali sih Semua akan dihajar Dan Yuda pun akan jadi Salah satu pemain terbaik Menurut gue nanti dipon Kali ini And of course Dua pemain ini Kan jadi pemain utama Di Jawa Barat Tapi nanti tinggal bagaimana Rizky Yonatan Dan juga Sultan Meng-support Dua pemain ini Yonatan Pacific Jelas Menurut gue He's gonna be good Man Dia orangnya tenang juga Gak banyak ngomong Rajin rebound juga Defense juga akan membantu And tinggal nanti Rizky sama Sultan Sebagai shooternya And yeah man They have a complete squad Tinggal benchnya sih Gue jelas Gue benchnya gak ada yang gue kenal sih Ini Jawa Barat sih I don't know Nanti kalau mereka main Itu apakah akan mempengaruhi Permainan starter lain Atau tidak Tapi Coach Ricky Gue mau percaya aja lah Kalau Coach Ricky yang milih Pemain-pemainnya Pasti bagus Dia mau ada soal Level college Itu udah gak ada lawan Menurut gue sih Eh Jawa Tengah Gue tadi Sumpah lagi nyebutin Dadung Onil Aku kata suruh nonton Dadung Onil Tuh dari Jawa Tengah Yaudah deh Balik lagi dari Jawa Barat Karena kita pindah ke Jakarta Jakarta Tambahkan gue liput Mereka setelah Gila men Abis-abisan latihan terakhirnya Lari melulu Jakarta of course Tag juga banyak pemain IBL Dan juga Indonesia Patriotsnya Tapi menurut gue Core playersnya Ada tiga Yaitu Ali Bagir Aldi Izatur Sama Patrick Tiga pemain ini Akan menentukan Kesuksesannya DKI Jakarta Nanti dipon menurut gue Of course Masih ada banyak sekali Pemain-pemain yang bagus Seperti Yesaya Lalu juga masih ada Althoff juga Yang menurut gue juga Althoff bisa jadi X-factor juga nantinya Untuk DKI Jakarta Daryl And Gue gak boleh lupa Stanley Stanley my man Stanley menurut gue Bisa jadi salah satu pemain Yang under the radar Banget sih Mungkin bisa jadi Senjata rahasia juga Untuk DKI Jakarta Nantinya Gue udah ngikutin dia Sejak dia main di GSB sih Dia kayaknya lumayan konsisten sih Mainnya sih Lumayan Mainnya kalau lagi di Kasim Itu lumayan bagus terus Gue jarang banget Ingat dia main njelek sih Jadi Nanti kita lihat aja Bagaimana Kiprahnya Stanley Di Pond Papua Gue harapkan dia Bisa bersinar sih Karena Da saatnya dia nanti Kalau bisa bersinar disini Akan menjadi rookie-nya IBL Musim mendatang Tapi menurut gue Gue gak tau kalian setuju Atau tidak Menurut gue Core players Core players-nya Si DKI Jakarta Itu masih Patrick Ali Bagir Dan juga Aldi Izatur Tiga pemainnya ini Akan menjadi poin terutama sih Apalagi Patrick ya Patrick kita tau kemarin juga Man He was having a great rookie campaign Bersama Wes Bandit Solo Seperti gue bahas lalu Dia motornya itu Wah juga gak ada abis Baterainya Selalu bisa Timingnya sih Timing reboundnya juga gila sih Timing reboundnya juga bagus banget Gue pengen liat dia duat Sama Ali Bagir Kayaknya gila sih I think mereka They have a good chemistry Together Jadi I think itu adalah Bintangnya nanti Untuk DKI Jakarta And DKI itu terakhir Juara itu Tahun 2008 Kayaknya ya Tepas angkatan gue Tuh yang main Ada Rizky Effendi Ada Iyus kayaknya Ada Rian Febrian Ada Janu Ada Teki I think that was the last time ya Jadi ini kenapa Hashtagnya Rebut kembali Iya karena kan Memang kita tau 2012 sama 2016 Itu yang juara adalah Jawa Barat Dan 2016 Jawa Barat sih gila sih Ngalain Jatim sih Menurut gue Gue nyesel tuh Belum punya Youtube Channel Tuh tahun 2016 Tuh tahun 2016 Gue udah punya Youtube Channel Menurut Dax Itu halet sih Gokil sih itu Jabar sama Jatim Tapi Karena kita langsung aja Prediksi ngambil 2 Di grup kali ini Ini susah banget Gue milihnya Menurut gue Kayaknya DKI Akan lolos Dengan adanya Aldi Dan juga Bagir Menurut gue Aldi sama Bagir ini Adalah Dua pemain Mungkin akan jadi Bintang juga Nantinya dipon I would say Jawa Barat sih Kayaknya gue masih Percaya Juara bertahan Akan lolos Sampai semifinal sih Jadi Jateng agak susah Bilang enggak Tapi Ya udah deh Jabar sama DKI Jakarta Dari grup A Susah sih milihnya sih Nah sekarang kita ke grup B Grup B ada Papua Bangka Belitung Sulawesi Utara Bali Jatim Nah Papua Tuan rumah Of course Akan dimotori oleh Jeremy Saudale Kakaknya Yesaya Dan juga ada Armando Yang merupakan pemain DBL All Star Yang maini Sama Gue juga belum pernah melihat mereka bertanding juga Jadi gue gak gitu tau Petah kekuatan mereka Tapi pasti Mereka bisa jadi Salah satu Underdog team Di grup ini Lalu Sulawesi Utara Sulawesi Utara Tampaknya akan mengandalkan Andrew Lansun Dan juga Fernando Manasang Kita tau Lansun sering ada di pick up game kita Di Karawa Di Tanggerang Maksudnya di Jets Lansun gila sih Lansun sih He's gonna be crazy man Don't be surprised Kalau Lansun akan drop 20 and 10 20 point and 10 assist Nantinya untuk Sulawesi Utara And of course Fernando Manasang Dia MVP ya Kayaknya DBLX Gue tapi gak pernah Menonton dia In the real game Jadi gue penasaran juga Dia seberapa jago Yang kita tau Dia juga merupakan rookie Atau pemain binaan ya Dari pelita Jaya Setau gue Si Fernando Manasang ini Jadi Men Kita liat aja Duat ini mungkin Juga bisa mengejutkan kita Nanti di Papua ya And Berikutnya kita ngomongin Bali dulu Bali Bali Neopande Winston Irvin Kurniawan Bagus Ananta Juga katanya Lumayan oke juga Permainannya Tapi of course Kayaknya Winston sama Neopande Akan menjadi Focal pointnya Untuk Bali Tapi kayaknya Untuk lolos ke Bama berikutnya Bali agak susah nih Tergantung nanti Bagaimana Si Bagus Ananta ini Membantu Neopande Dan juga Winston Di sana Tapi Agak susah Untuk bilang Bali bisa lolos Karena gue akan menjagokan Yang pertama adalah Bangka Belitung Bangka Belitung Gak ada lebih fun Mungkin Bangka Belitung Ini akan jadi tim yang Paling fun Untuk kita support Dan untuk kita nonton Karena Ini tingginya Semuanya rata Ini gak ada Big man sama sekali Jadi dia akan Run and shoot Trees Run and shoot Trees Menurut gue Gila sih Bangka Belitung Of course Ada Erga Alexander Franklin Febri Trio nya mereka Yang of course Dilatih sama Coach Mel Dia sih tau gue Bangka Belitung Jadi Man Watch out for Bangka Belitung Man They gonna Run you out of the gym Erga Erga sih Gue rasa sih Juga akan cetak At least 20 Poin per game Untuk Bangka Belitung Nantinya Semoga ekspektasi gue Gak terlalu tinggi Ekspektasi gue Kayak 20 poin 20 poin Terus Soalnya gue Kalau nonton high school Di Amerika Ataupun juga Kalau nonton college Di Amerika Pasti At least ada satu Yang kayak 18 poin Atau 20 poin Per game Jadi itu kenapa Gue selalu ekspektasi Seperti itu Tapi Bangka Belitung Menurut gue Akan lolos Ke babak berikutnya Just because Mereka hustle banget Dan juga gue rasa Akurasi 3 poin Yang mereka akan Oke sih Nantinya And Terakhir Of course Jawa Timur Gue rasa akan lolos Juga ke babak berikutnya Ada Marcel Bonfil Ikram Naufal Lalu ada Dio Tirta Guys Dio Tirta Please Dio Tirta Ada satu game Yang bicetak 10 kali 3 poin Dio Tirta ini Mungkin masih Gak konsisten banget Mainnya Kalau lagi di IBL Permainannya masih Up and down Karena kita tau Dia juga pemain muda And of course Kalau pemain muda itu Agak susah Untuk konsisten Tapi gue harapkan Dengan dia sering latihan Nama Jamar Dilatih sama Coach Bedu juga Gue harapkan Dia di pawn sih Man he gonna shine Bright man Gue harapkan Dia bisa 30 poin Satu game juga sih So That is the I think Dio Tirta Akan jadi scorer utamanya Untuk si Jawa Timur Gue akan kaget Kalau Bonfil Yang jadi scorer utama Gue tau Biasanya kalau lagi ke jurnas gitu Kalau umurannya Bonfil Pasti Bonfil lah 20 poin 22 poin Bonfil Lo kali ini harus ngoper ya Oper ke shooter lu ya Karena lu punya shooter sekarang nih Of course Gue gak boleh lupa Masih ada Ikram Ada Ferry Kurniawan Ferry Kurniawan tuh Konghalla juga bagus Defense-nya Ferry Kurniawan tuh nomor 9 Ya sih inget gue ya Waktu itu kayak main di ke jurnas And of course Ikram Ikram juga udah ada pengalaman Dengan Indonesia Patriots Dan juga main di CLS Kemalian ini Ikram juga seorang shooter Tau gue And of course He can drive it too Jadi jatim ini juga senjatanya lumayan banyak And of course Naufal The big guy in the middle Sama Bonfil Pick and roll Nanti gak akan ada matinya guys Siap-siap Bonfil Di elbow kiri Atau elbow kanan Ini gue kasih scouting report ya nih Untuk lawan-lawannya Bonfil Hati-hati Mid range Pokoknya Kalau Naufal udah set pick Set picknya pasti kena Biasanya Naufal tuh Jadi itu kenapa Bonfil enak banget Tinggal maju dikit Pull up Nembak masuk Biasanya Ya Jawa Timur Menurut gue akan lolos Nantinya ke semifinal And of course Ada Mas Yayan Sebagai asisten coach disitu Gue rasa Mas Yayan Bisa sih memotivasi Dan juga Damn Kok gue lupa sih Head coachnya namanya siapa Mantan pelatihnya Pacific Maaf ya coachnya gue Kok lupa nama lo coachnya Ampun deh Tapi Kalau itu coach terbaik juga Dulu tuh di IBL Sempet jadi coach of the years Ingat gue ya But Ya dari grup ini Gue rasa sih kayaknya Akan bangkap litum Dan juga Jatim Oke Putra Finalnya Menurut gue Jatim akan masuk final Karena ini pasti akan di cross ya Artinya Jatim Gak ada masuk final Dan Aosnya Jakarta Jakarta Jatim di final itu akan rame banget Dan Jakarta menurut gue akan menjadi juara Just too much Too much power aja sih Power fire Fire power Di tim Jakarta Dengan adanya Aldi Bagir Dan juga adanya Patrick I think 3 itu Lakan unstoppable sih nantinya Jadi itu kenapa gue memilih Jakarta untuk menjadi juara Kalau gitu guys Itu aja gila setengah jam juga ya Gila lama juga nih Untuk prediksi ponnya But That's my prediction Kalau kalian punya prediksi yang berbeda Kalian bisa tulis di comment section di bawah I am so hot I cannot wait to get to Papua Dan gue tau Banyak banget pemain yang memakai video gue Biasanya untuk motivasi mereka Kira-kira siapa aja tuh Yang pake video gue Prediksi gue Untuk motivasi mereka So Ya emang kita tunggu Ntar shoutoutnya Oh itu Rocky Padila Udah komen ini kan Jadi kita harus jadi juara Ntar kayak gitu tuh Pasti Gue seneng-seneng aja sih Kalau gue salah pun juga Gue gak masalah Prediksi just for fun Gak mungkin ada prediksi yang semuanya bener Kecuali kok Cenayang banget Tapi Itu dulu untuk video prediksinya Untuk pon Hopefully you guys enjoy Hopefully you guys mendapatkan informasi baru juga And ya ditungguin untuk HLS-HLSnya nanti Dari Papua And I will see you guys again Probably tomorrow For time out Maybe kok ada berita basket So thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk share juga ke temen kalian And I will see you guys again later Peace out